Intro Beri kenyataan lo Tetap sehat dan dapat berhimpun pada siang hari ini secara virtual ini Engkau memberkati tujuan kami beribadah ini Engkau memberkati Ibu Garmelia yang sudah mempersiapkan diri Dan engkau menyucikan hati kami semua Tuhan Untuk siap menerima firman-Mu Puji syukur hanya bagimu kami persembahkan Tidak ada sesuatu yang baik dari kehidupan kami ini Tetapi apa yang ada ini kira-kira Bagaimana Tuhan Oleh karena itu persiapkan kami semua Dan kami landaskan doa sembahyang ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terpuji nama Tuhan Haleluya Amen Kami bersilakan Ibu Shalom Bapak Ibu Kita langsung saja ya Yang bawa Alkitab atau yang sudah mempersiapkan Alkitab Bisa dibuka baik itu melalui gadget Ataupun melalui Alkitab cetak Kita buka dari Injil Matius 2 Ayat 1 sampai 12 Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12 Suara saya cukup jelas ya Bapak Ibu ya Cukup Ibu Ya biar semua bisa mengikuti Saya akan bacakan Bapak Ibu bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing Injil Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12 Orang-orang majus dari timur Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem Di tanah Judea pada zaman Herodes Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimanakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur Dan kami datang untuk menyembah dia Ketika raja Herodes mendengar hal itu Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi Lalu dimintanya keterangan dari mereka Dimana Mesias akan dilahirkan Mereka berkata kepadanya Di Bethlehem, di tanah Yehuda, Judea Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka Yang memerintah Yehuda Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin Yang akan mengembalakan umatku Israel Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu Dan dengan teliti bertanya kepada mereka Bila mana bintang itu nampak Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem Katanya Pergi dan selidiki dengan seksama Hal-hal mengenai anak itu Dan segera sesudah kamu menemukan dia Kabarkanlah kepadaku Supaya aku pun datang menyembah dia Setelah mendengar kata-kata raja itu Berangkatlah mereka Dan lihatlah Bintang yang mereka lihat di timur itu Mendahului mereka hingga tiba Dan berhenti di atas tempat Di mana anak itu berada Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan persembahan kepadanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Dan karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya Melalui jalan yang lain Amin buat firman Tuhan Bapak Ibu gak terasa ya Kita sudah memasuki bulan Desember Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 Rasanya baru kemarin kita ngalamin banjir-banjiran Di awal tahun begitu ya Ternyata sekarang sudah tiba di akhir tahun Waktu berlalu begitu cepat Rasanya baru kemarin kita milih-milih baju baru Milih-milih seragam Latihan kur, latihan drama Keluarin pohon Natal Atau mungkin yang emak-emak sibuk Flash sale di online-online shop Sale midnight Mulai dari pagi, siang, sore, malam Semua diikuti di berbagai mall Tapi tiba-tiba sekarang kita sudah sampai di Natal lagi Cuma Natal tahun ini sedikit berbeda Mungkin kita harus merayakan Natal secara online Mungkin kita gak bisa pulang kampung Silaturahmi Kita terpaksa dengan dunia virtual Kita gak bisa pergi liburan dan sebagainya Tetapi bapak ibu saudara Tetap suka cita Natal itu harus ada di dalam hati kita Karena respon kita terhadap sesuatu Itu menjadi tindakan yang kita lakukan Kalau respon kita terhadap satu peristiwa itu positif Maka tindakan kita juga akan tetap positif Nah terhadap Natal ini Kita akan melihat tiga respon Baik dari Herodes Baik dari para imam-imam Dan juga dari orang majus Nah kenapa kita akan pelajari Karena kita akan melihat bahwa respon yang salah Akan melakukan tindakan yang salah Dan itu tidak menjadi berkat di dalam hidup kita Natal akan lewat begitu saja Akan sekedar menjadi tradisi Akan sekedar menjadi waktu yang berlalu Dan tidak menjadi berkat di dalam hati kita Tadi kita sudah baca ayatnya Bapak ibu bisa perhatikan lagi Ayat 3, 4 dan 7, 8 Sikap yang pertama kita lihat disini adalah sikap Herodes Herodes ini sikapnya gimana? Dia menolak Nah Nats ini bermula dari info bahwa Yesus akan dilahirkan di Bethlehem Bethlehem ini kota kecil Bapak ibu saudara Kurang lebih jaraknya 9 km di sebelah selatan Yerusalem Hanya 9 km tidak terlalu jauh Bethlehem ini artinya rumah roti Disebut pula kota Daud Nah kelahiran Yesus di Bethlehem ini Bukan kebetulan Bukan dadakan Bukan cap-cip-cup Bukan random Bukan pilih undian Tidak Tetapi sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya Di dalam kitab Mika 5 Ayat yang pertama Nah kitab-kitab Injil juga menegaskan Bahwa Bethlehem lah Yang menjadi tempat kelahiran Mesias nanti Bapak ibu bisa baca dalam Matthew 2 Dalam Lukas Dalam Yohanes Dan banyak lagi ayat lainnya Nah kelahiran Yesus di Bethlehem Membuat Herodes ini terkejut Kata terkejut ini bukan seperti Kita diledakin balon Eh copot Aduh copot Kaget Kaget Bukan Tetapi kata terkejut di ayat ketiga Yang tadi sudah kita baca Diterjemahkan dari kata Yunani Tarasso Artinya dia gelisah Ada gejolah ketidaksenangan Ada iri hati Atau ada masalah yang akan timbul Sehingga menyebabkan dia tidak tenang Herodes bukan sekedar terkejut Kaget Tetapi mengacu kepada ketakutan yang luar biasa Yang membuat dia terancam sebagai Seorang raja Dari kerajaan Nomawi Nah Herodes menyambut Natal dengan sikap penolakan Karena apa? Dia tidak senang dengan kelahiran Yesus Jelas Karena yang ditanya adalah Dimana raja yang baru dilahirkan tersebut Nah bagi Herodes Natal itu bukan kabar baik Bapak Ibu Saudara Natal itu kabar buruk Karena apa? Ada saingan raja lain Eh saya ini raja Ada raja lain lagi Natal membuat dia gelisah Sehingga dia mencoba mencari tahu Melalui imam kepala Melalui ahli taurat di ayat 3 Tapi tujuannya berbeda Tujuannya untuk menghancurkan saingannya Tujuannya untuk membunuh saingannya Nanti kalau ada kesempatan Saya akan ceritakan bagaimana Herodes Membunuh istrinya sendiri Membunuh saudara istrinya Membunuh 3 anak kandungnya sendiri Karena dia tidak ingin disaingi sebagai raja Nah akhirnya apa? Herodes tampil di panggung dunia yang penuh sandiwara Eh orang majus Kamu teliti dulu ya Nanti kalau udah ketemu tempatnya dimana Kasih tahu sama saya Saya juga mau datang loh Jangan kamu aja Saya juga mau besok Saya juga mau kasih hadiah Saya juga mau menyembah Herodes bersikap sandiwara di depan orang majus Karena sesungguhnya dia pengen tahu Dimana lokasi saingannya Supaya bisa dimusnahkan dan dibunuh Nah ini tindakan yang penuh kelicikan Untuk menolak-menolak kelahiran Yesus Kristus Bapak Ibu tidak perlu heran Ketika Natal tiba Ada saja oknum yang menolak Bahkan ingin menggagalkan Natal Ada-ada saja kejadian buruk yang terjadi Baik di kota kita Di daerah kita Di lingkungan kita Bahkan di negara kita Republik Indonesia ini Zaman gereja mula-mula juga sudah ada orang-orang yang menolak Natal Di Indonesia atau dimanapun akan selalu ada Herodes-Herodes yang menolak Natal Baik secara terang-terangan Ataupun secara berpura-pura Dan hanya berani bertindak di belakang Di beberapa tempat Natal diwarnai dengan penganiayaan Pengurusakan Tindakan anarkis Sebagai penolakan untuk merayakan Natal Memperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat Bahkan di Jakarta Beberapa tahun yang lalu Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat Perayaan Natal pernah dibatalkan Gedung yang jauh-jauh hari telah mendapatkan izin Tetapi kurang lebih satu minggu sebelum hari H Dicabut izinnya tanpa alasan yang jelas Di tempat lainnya bom diledakan Di lingkungan gereja saat umat Kristen Tengah beribadah Natal Sehingga terjadi banyak korban dan kerusakan di mana-mana Tahun 2020 tahun yang lalu Empat gereja dan satu sekolah diledakan Sehingga ratusan korban berjatuhan Ini juga bisa disebut sikap penolakan terhadap Natal Jangan kita berpikir Oh Herodes itu zaman dulu Jadul sekarang udah gak ada Tapi zaman sekarang Masih ada Herodes-Herodes juga Yang terang-terangan Ataupun munafik di depan kita Yang kedua Sikap seperti apa? Kalau Bapak Ibu baca dari ayat kelima sampai yang keenam Ini ada sikap imam dan ahli Taurat Ini sikapnya cuek bebek Sikapnya tidak peduli Nah bagaimana mereka bisa dibilang tidak peduli Karena imam kepala dan ahli Taurat Itu tahu di mana Mesias itu akan dilahirkan Kan mereka belajar tentang Taurat Mereka tahu tentang nuguatan Mereka tahu di mana akan dilahirkan Tapi mereka tidak peduli Mereka cuek Mereka acuh tak acuh Waktu Herodes tanya Kamu tahu gak di mana? Masa kamu gak tahu? Mereka bilang Mereka tahu ada di Bethlehem Bahkan dibukain itu kitab-kitabnya dan segala macam Tapi mereka tidak peduli Mereka tidak berniat untuk datang Mereka tidak berniat untuk besuk At least setidaknya ngecek lah ya Bener gak nih nubuatan Ada bayi loh lahir di Bethlehem Sesuai gak nih ya Dengan yang selama ini dinubuatkan Apakah dia atau bukan? Bener terjadi atau tidak? Mereka tidak peduli dengan hal itu Pengetahuan mereka tentang Natal Luar biasa lengkapnya Maksud kelahiran Yesus mereka tahu Tempat kelahiran Yesus mereka tahu dan sebagainya Tetapi semua itu hanya mengisi logika mereka Hanya mengisi pengetahuan mereka Hanya mengisi hati mereka Tidak pernah menyentuh hati mereka Tidak pernah mengisi nurani mereka Wajar Bapak Ibu Saudara Kalau kelahiran Yesus tidak memberi pengaruh yang positif Bagi para imam dan ahli Taurat ini Karena apa? Hati mereka membatu Hati mereka dingin Hati mereka keras Tidak terhangatkan dengan kelahiran Juru Selamat Yesus sekedar lahir di Bethlehem Tetapi tidak pernah lahir di dalam hati mereka Sehingga harapan mereka tentang Mesias Itu tidak pernah tersampaikan Bahkan ketika Mesias itu sendiri Sudah dilahirkan sebenarnya Nah Bapak Ibu Kalau kita tidak hati-hati dalam hidup ini Kita juga bisa terjebak seperti sikap para imam-imam dan ahli Taurat ini Natal itu cuma sekedar jadi tradisi Natal itu cuma jadi sekedar pengetahuan Tidak pernah menjadi pengalaman pribadi Bagaimana Juru Selamat itu menyentuh hati kita Bagaimana Juru Selamat itu menghangatkan hati kita Dan kelahirannya mengubah hidup kita Natal hanya sekedar teori Ya udahlah ya namanya juga orang Kristen ya Harus merayakan Natal dong ya Harus pakai baju baru ya Harus pasang pohon Natal ya Harus nyanyi malam kudus ya Udah selesai bulan Desember Udah begitu aja Kembali lagi seperti hidup kita Kembali lagi ke dalam dosa Kita tahu tentang kebenaran Allah menjadi manusia Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita Tetapi kita tidak pernah menghayati penebusan tersebut Penebusan itu tidak pernah mengubah hidup kita Makanya tidak heran Kalau kita bersikap cuek tidak peduli seperti ahli Taurat ini Puluhan tahun kita melakukan Natal Ribuan kali kita mengikuti ibadah Natal Tetapi hidup kita sebagai orang Kristen Begitu-begitu aja tidak pernah berubah Hidup kita tidak pernah mencerminkan orang yang bersyukur Bahwa ada Juru Selamat lahir untuk menebus dosa kita Mari jangan hanya kita sekedar tahu tentang Natal Jangan sekedar punya pengetahuan tentang Natal Tetapi yuk kita harus melakukannya di dalam hidup kita Jangan cuek kita harus peduli Nah ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara Sikap orang Majus Bapak Ibu bisa perhatikan dari ayat 9 sampai yang ke-12 Apa yang bisa kita pelajari dari sikap orang Majus ini Ini yang perlu kita contoh Orang Majus ini menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita Kalau dilihat di ayat yang ke-10 Natal memberi sukacita karena ada Juru Selamat yang lahir Untuk membebaskan manusia dari dosa Manusia yang selama ini tidak bisa membebaskan dirinya sendiri Sehingga melalui kepandayan yang mereka miliki Mereka cari dimana Yesus dengan hati penuh sukacita Mereka ikuti tuntunan bintang Mereka melakukan kabar baik Mereka menganggap itu bukan kabar buruk Mereka menganggap Yesus bukan saingan Tetapi Yesus itu sebuah kabar baik Sehingga apapun yang mereka lakukan Mereka lakukan untuk Yesus Ini yang membedakannya dengan orang Herodes Ketika Raja Herodes menganggap itu kabar buruk Orang Majus menganggap ini sebagai kabar sukacita Kabar yang baik Natal bukan sekedar peristiwa Supaya mereka tahu Oh iya ada lahirnya tuh lahir tuh Kayaknya tuh ada bintang tuh Berarti ada Raja lahir Ya udahlah titik sampai disitu Tidak Tetapi peristiwa itu mendorong mereka Untuk membuka hati Menyambut puluhan kilometer mereka lakukan Untuk mencari dimana Raja tersebut Mereka gak cuek Tetapi mereka antusias Ini yang membedakan orang Majus Dengan sikap imam dan ahli Taurat Perjalanan jauh dari negeri mereka Bahkan ke Bethlehem gak jadi alesan Untuk mereka bisa datang menyembah Sang Raja Nah kemudian yang kedua Mereka sujud menyembah Kristus Di ayat yang ke-11a Natal bukan sekedar perayaan meriah Untuk menyenangkan hati kita Bapak ibu saudara Melainkan satu sikap menyembah Untuk menyenangkan hati Allah Toh yang ulang tahun kan dia Bukan kita Masa kita yang senang Harusnya kita menyenangkan hati yang ulang tahun Memang gak salah Kalau kita merayakan Natal Dengan meriah Dengan apa yang kita bisa Tetapi menjadi kesalahan besar Kalau itu hanya sebuah perayaan Dan tidak menjadi penyembahan Di dalam hidup kita Natal bukan sekedar perayaan Tetapi penyembahan Di dalam hidup kita Yang ketiga Orang majus ini Mempersembahkan yang terbaik Selain mereka Menyambut dengan suka cita Mereka menyembah Kristus Dan mereka mempersembahkan yang terbaik Mereka gak datang dengan tangan kosong Gak cuma omdo Gak cuma di mulut doang Mereka tidak asal-asalan Dalam memberikan persembahan Apa yang dibawa? Emas Kemenyandan Mur Emas Itu artinya pemberian Untuk seorang raja Pada zaman itu Logam mulia digunakan Untuk membuat Uang Makanya uangnya berat-berat Kalau dimasukin bunyi Kerincin-kerincin Kita sekarang bisa Cashless Bisa pakai kartu Bisa pakai transfer Dan sebagainya Nah di mata uang itu Di setiap mata uang Pasti ada gambar raja Yang menguasai wilayah tersebut Nah selain mahal harganya Emas juga melambangkan Hal-hal yang baik Makanya disebut Logam mulia Melambangkan kekayaan Ada berapa tuh emasnya Begitu kan Melambangkan mutu yang baik Seringkali dimilai dengan Hati yang emas Hati yang mulia Begitu kan Nah orang majus Tahu pasti Bahwa yang dilahirkan ini Seorang raja Sehingga dibawakan Emas Kemenyan Kenapa mereka bawa kemenyan Karena kemenyan ini Pemberian untuk seorang imam Ini lambang persembahan Yang berkenan Dalam konteks ibadah Yahudi Kemenyan ini dipakai Untuk upacara Dan kegiatan-kegiatan Ibadah orang Yahudi Waktu persembahan dibakar kemenyan Sehingga asapnya menjadi wangi Dan menjadi kesukaan Tuhan Imam tugasnya memimpin ibadah Sekaligus membuka jalan Untuk umat bisa bertemu dengan Tuhan Inilah sesungguhnya Kenapa Juru Selamat itu lahir Untuk membuka jalan kembali Bagi manusia yang berdosa Bisa kembali bersatu Dengan Allah Sang Pencipta Dia sesungguhnya Imam besar kita Mur Pemberian bagi seorang yang akan mati Prosesi ibadah kematian Orang Yahudi Selalu berhubungan dengan Mur Ini dilakukan untuk Pujud penghormatan Orang yang telah meninggal Mayatnya dilumuri dengan mur Dan rempah-rempah Supaya wangi Dan dalam hal ini Tampaknya orang majus tahu Atau Mendapatkan pewahyuan Bahwa nanti Yesus inilah Mesias Yang akan mati di kayu salib Untuk menebus dosa manusia Emas bagi raja Kemenyan bagi imam Dan mur Bagi seorang yang akan mati Semuanya pemberian orang majus Mendegaskan perjalanan Yesus Di dunia ini Nah Bapak Ibu Saudara Dalam waktu yang singkat ini Apa yang bisa kita pelajari Dari sikap tiga orang ini Dari sikap Herodes Yang menolak Dari sikap para imam Dan ahli Taurat Yang cuek dan tidak peduli Dan dari sikap orang majus Yang penuh sukacita Sujud menyembah Dan memberikan Persembahan yang terbaik Tentunya kita semua paham Yang harus kita contoh Adalah sikap orang majus Yesus Kristus layak menerima Persembahan yang terbaik Dari kita Umat tembusannya Mari kita rayakan Natal Dengan penuh sukacita Yang sesungguhnya Bukan karena baju barunya Bukan karena makanan yang enaknya Bukan karena liburannya Bukan karena THR dan sebagainya Tetapi karena ada Orang Ada Yesus Kristus Yang lahir Untuk menebus kita Dari dosa Mari kita sikapin Natal Dengan menyenangkan hati Allah Dan menjadi orang-orang majus Tanda petik Di akhir zaman ini Amin buat firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firman ini Mari Tuhan Meteraikan di dalam hati kami Karena kami tahu Menjadi orang Kristen Semakin sulit Di negara kami Di tengah pandemi Di tengah resesi Di tengah akhir zaman ini Tetapi kami tahu Bahwa kami bisa menjadi Orang majus Orang majus rohani Yang tetap bisa menyenangkan hati Allah Tetap bisa menaati Perintah Allah Tidak seperti Herodes Yang menolak Tidak seperti Para imam Yang tidak peduli Ampuni kami Tuhan Kalau selama ini Sikap kami salah Dalam menyambut Natal Mulai tahun ini Mulai bulan ini Mulai Natal ini Kami mau berubah Sesuai dengan Apa yang Tuhan mau Terima kasih Bapak Hanya di dalam Nama Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Dan percaya bersama Kita katakan Amin Saya kembalikan Terima kasih Ibu Karmelia Sudah menyampaikan Berita Indah bagi kita Mengingatkan kembali Sangat menguatkan Dan sangat Maksudnya Dan terakhir Kita akan berdoa Menutup acara ini Nanti Ibu Iwin Akan berdoa Syafat Untuk kondisi Perusahaan kita Atau kantor kita Kemudian dilanjutkan Oleh Ibu El Selamat menikmati